Sesudah informasi yang berkembang bahwa klien Anda sendiri sudah ditetapkan oleh BNN Tool sebagai tersangka dalam kasus nerkoba ya Pak? Iya baik, terima kasih rekan-rekan pers yang selama ini telah bersama kami dalam memperjuangkan keadilan terkait dengan hal-hal yang dilakukan oleh oknum-oknum institusi yang mereka menggunakan seragamannya untuk berlindung Jadi perlu saya sampaikan bahwa klien saya, Safi Taha, itu telah ditetapkan oleh BNN Kota Tual sebagai tersangka dan untuk oleh itu, karena kita telah melakukan upaya hukum salah satunya adalah peradilan yang mana kami menduga bahwa penangkapan penahanan dan penetapan tersangka klien saya itu tidak sesuai dengan prosedur Sehingga pada tanggal 30 Mei kemarin, saya sudah melakukan tanda tangan surat kuasa bersama dengan klien saya di BNN Provinsi dan pada tanggal 3 Juni kemarin, saya sudah mendaftarkan kuasa tersebut di pengedilan negeri Tual dan pada tanggal 6 Juni kemarin, saya juga sudah mendaftarkan surat kuasa dengan surat permohonan peradilan di pengedilan negeri Tual Oke, terkait dengan status tersangka tersebut, kira-kira perlakuan dari BNN terhadap tersangka ini seperti apa? Ya, baik. Jadi informasi yang saya dapat dari klien saya, pada saat melakukan pendampingan di BNN Provinsi klien saya menyampaikan kepada saya bahwa klien saya mendapat perlakuan yang semena-mena dalam artian klien saya dipukul oleh anggota BNN Provinsi Maluku yang berjumlah sekitar 5 orang dia memberitahukan kepada saya bahwa dia dipukul itu dari rusuk sebelah kiri dan sebelah kanan saya tanya apakah saudara mengenal mereka, dia bilang kalau sendirian ditunjukkan wajahnya, dia akan mengenal siapa yang memukul dia Alasan pemukul ini, apakah memang bagian daripada pemaksaan untuk menunjukkan bahan bukti atau seperti apa ini? Ya, baik. Jadi saya melihat bahwa ini merupakan suatu intimidasi yang dilakukan oleh oknum anggota BNN Provinsi Maluku supaya mereka ingin mengekang klien saya untuk memberikan keterangan bukan sesuai dengan fakta yang klien saya ketahui namun mengikuti irama yang diinginkan oleh anggota BNN Provinsi tersebut untuk melegalkan mereka punya upaya-upaya yang salah ini Oke baik, jadi informasi yang kita dapatkan bahwa klien Anda juga dipaksakan untuk mendatang berita acara Jadi klien saya dipaksakan untuk mendatang ini terkait dengan berita acara penyitaan barang bukti Padahal klien saya juga heran, barang buktinya tidak ada tapi saya dipaksakan untuk harus tanda tangan Saya bilang loh, kalau begitu saudara tanda tangan atau tidak? Dia bilang bahwa saya tidak mendatang, saya bilang Alhamdulillah Karena memang pada saat kejadian saudara Syafetaha ini menyampaikan kepada saya bahwa Pak PH saya tidak pernah pegang itu barang bukti Sehingga mereka ketika minta saya untuk tanda tangan penyitaan, saya tidak mau tanda tangan Karena mereka tidak dapatkan barang bukti terhadap saya Oke berarti upaya untuk praperan ini itu bagian daripada prosedur yang dilakukan oleh BNN diduga kuat bahwa prosedur itu salah Ya kami berupaya untuk melakukan praperan ini karena kami melihat ada celah Karena dimana BNN Provinsi Meluku, Ceki, BNN Kota Tual telah melakukan upaya-upaya penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka Tidak sesuai dengan prosedur Itu menjadi ruang lingkup kami untuk melakukan praperadilan Dan insya Allah kami akan mulai sidang perdana pada tanggal 13 Juni 2022 ini Oke mungkin terakhir Mungkin alasan dari BNN Kota Tual menetapkan saudara Syafi ini sebagai tersangkanya Iya Jadi saya mendengar informasi dari klien saya bahwa dia ditetapkan sebagai DPO Artinya DPO ini apabila seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka lalu dia dipanggil Tiga kali dia tidak menghadiri panggilan itu ya barulah mereka melakukan upaya-upaya seperti salah satunya adalah penetapan DPO Karena DPO ini kan harus mereka koordinasi dengan pihak kepolisian, pihak pers Supaya menjadi jawaban di publik bahwa ini loh si Syafi ini sudah menjadi DPO Jadi kalau kita melihatnya dimana-mana langsung laporkan saja supaya mereka melakukan penangkapan Namun saya menduga bahwa mereka ini melakukan rekayasa Supaya ini menjadi alasan mereka supaya menangkap klien saya Dan mereka masuk di dalam rumah yang saya duduk ini sudah Tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan kepada klien saya Yang mereka tunjukkan hanya surat DPO saja Oke, mungkin terkait dengan penetapan DPO ini Ini kan sejak kejadian penembakan terhadap Ongen Kabal Mayang bersama Syafi itu Memakan waktu yang cukup lama Tapi saudara Syafi kan tidak pernah ditahan ataupun dimintai keterangan oleh pihak BNN Kota Tuhan Iya, jadi dari tanggal 28 Maret 2022 Itu saudara Syafi naik memberikan keterangan di Polrestual terkait dengan kesaksiannya terkait dengan kasus penembakan Klien saya tidak pernah diperiksa sedikitpun dan tidak mendapatkan surat panggilan dari BNN Sehingga dia merasa kaget ketika dengan penangkapannya ini dasarnya apa Karena dia selama jadi saksi untuk ke saudara Ongen Dia tidak pernah dipanggil oleh BNN dalam waktu tertentu tidak pernah dipanggil Makanya saya sebagai kuasa hukumnya Saya melihat bahwa ada celah di mana kita harus melakukan pra-peradilan Karena memang penangkapan penahanan dan penetapannya sebagai tersangka ini tidak sesuai dengan prosedur Oke baik Pak, mungkin terkait dengan pra-peradilan ini Kalau ada upaya-upaya untuk pra-peradilan ini tidak bisa dilanjutkan Apakah memang Pak kuasa hukum pada komitmennya untuk terus pra-peradilan Atau bisa akan ada ruang mediasi di sini? Iya, jadi saya tetap pada prinsip dengan komitmen saya Bahwa hukum harus kita tegakkan Kita harus mencari keadilan bagi para pencari keadilan Kita akan berupaya semaksimal mungkin Untuk membela hak-hak warga negara yang dikebiri oleh oknum-oknum yang berseragam tadi Jadi saya berterima kasih kepada rekan-rekan pers Karena telah turut serta dalam membongkar Ini kan kita membongkar suatu kejahatan ini Kita semua punya kewajiban untuk memberantas narkotika di Kota Tual ini Namun harus dengan cara-cara yang diatur oleh undang-undang Kira-kira seperti itu Oke mungkin terakhir penilaian dari Pak PH terkait dengan konferensi pers yang digelar oleh BNN Kota Tual Pas kejadian tersebut baru pernah terjadi bahwa tidak ada penunjukan barang bukti Cuma pun tersangka dihadirkan dalam konferensi pers itu Iya Jadi Saya mengira bahwa Apa yang dilakukan oleh Kepala BNN Kota Tual Itu merupakan langkah yang sangat keliru Karena pada saat dia harus melakukan konferensi pers Paling tidak Dia harus telah bisa menunjukkan kepada kami semua Bahwa inilah barang bukti yang dia ngomongkan itu Karena ini bicara narkoba Ini kita harus bicara tentang barang bukti Yang mana barang bukti itu harus ada dalam penguasaan dirinya Lalu dia ditangkap Lalu apakah ini merupakan tertangkap tangan atau bukan Kalau itu tertangkap tangan Maka mereka harus bisa membuktikan Bahwa barang bukti mereka sudah dapatkan dari tersangka yang mereka kejar selama ini Kira-kira seperti itu Oke mungkin harapan saja Harapan Iya jadi Harapan saya selaku kuasa hukum Bahwa Saya meminta Kepada rekan-rekan Mitra saya yang ada di BNN Aparat penanggung hukum lainnya Kiranya dapat memperlakukan klien saya Dengan sebaik-baiknya sebagai warga negara yang baik Lalu saya meminta Kiranya nanti dari pengadilan negeri Tual Dapat menghadirkan Klien saya di dalam persidangan para pengadilan ini Sebagaimana Yang dimaksud dalam pasal 82 Huruf B Uhab Yang mana harus didengar keterangannya sebagai tersangka Kira-kira seperti itu yang dapat saya sampaikan Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih